PERSIP UPDATE Yang baru PERSIP Bandung yaitu Tironi Del Pinho Nah diam-diam nih pemain yang digadang-gadang akan menjadi playmaker tersebut Sudah kembali ke kampung halamannya di Spanyol Hal itu menyusul cederanya sang pemain di laga perdana antara PERSIP Bandung versus Madora United Pada hari Jumat 7 Juli 2023 lalu Ia mengalami cedera di area tendon Achilles di menit ke-70 sehingga tidak bisa melanjutkan permainan Nah kabar kepulangan Tironi Del Pinho ini juga dikonfirmasi oleh pelatih PERSIP Bandung Luis Mia Menurutnya cedera yang dialami Tironi Del Pinho ini cukup disesalkan Apalagi sang pemain direkrut untuk menambah daya serang tim Pangeran Biru pada musim ini Nah mengenai berapa lama sang pemain harus menepi Luis Mia masih belum bisa memastikan Menurutnya saat ini Tironi baru menjalani awalan proses pemulihan cederanya di Spanyol Luis Mia juga berharap Tironi segera pulih dan kembali bergabung bersama tim PERSIP Bandung lainnya Nah sebab kontribusinya sangat diputuhkan tim yang sedang berjuang nih di awal-awal kompetisi Nah mengenai apakah Luis Mia akan mencari penggantinya ia enggan berspekulasi Nah berita berikutnya nih di tengah isu hengkamnya Tironi Del Pinho Justru PERSIP Bandung diam-diam menambah pemain baru di laman resmi PT LIB Ia adalah keeper besutan Akademi PERSIP yaitu Sheva Sanggasi Nah di laman LigaIndonesiaBaru.com yang merupakan website resmi Liga 1 2023-2024 Nama Sheva sudah ada meski tanpa foto dengan nomor punggung 17 hingga Rabu 12 Juli 2023 pagi Nah sebenarnya selain Sheva ada keeper lain dari Akademi PERSIP yang dilibatkan dalam latihan yaitu Fitrah Molana Nah kita beralih ke berita lainnya ini ada kabar tentang pertandingan PERSIP Bandung kontra Dewa United Yang hari Jumat nanti terancam sepi penonton Nah kisru soal sistem penjualan tiket menjadi pemicu utamanya Nah hal ini nih terkait dengan sikap sebagian Bobotoh yang memilih untuk jadi Bon Jovi aja Alias Bobotoh Anu Lala Jo di TV atau Bobotoh yang nonton di TV Nah artinya nih sebagian besar Bobotoh akan memboykot pertandingan Pekan Ketiga PERSIP Bandung vs Dewa United FC di stadion GBLA nanti Nah gaung Bobo Jovi ini semakin terasa ketika isu boykot nonton ke stadion Dikemenangkan juga oleh kelompok Bobotoh salah satunya yaitu Viking PERSIP Club Dalam media sosialnya disebutkan dari 139 distrik yang mengisi Hanya ada satu distrik yang tidak setuju untuk memboykot Artinya mayoritas yang mengisi survei mereka itu sepakat dengan langkah tersebut Nah itu dia tadi Bobotoh dan juga Tribuners informasi terkini menjelang pertandingan PERSIP Bandung vs Dewa United Kalau misalnya kalian ingin motoy informasi lainnya bisa langsung aja cek di TribunJabar.id, TribunCirebon.com, dan juga TribunPriangan.com Jangan lupa juga untuk like, share, komen, subscribe channel Youtube Tribun Jabar Video Kalau gitu saya Rena Semuati pamit undur diri, terima kasih telah menyaksikan Dan sampai jumpa lagi di PERSIP Update berikutnya Bye-bye PERSIP Bandung PERSIP Bandung PERSIP Bandung Bye-bye PERSIP Bandung PERSIP Bandung PERSIP Bandung PERSIP Bandung PERSIP Bandung PERSIP Bandung